Halo semuanya, balik lagi sama aku Cupers Di video kali ini, aku bakal main game Super Beer Adventure kembali Oh iya, jadi di video kali ini Bang Cupers bakalan rusin lagi di video-video sebelumnya Yang tentang bahas ruangan rahasia teman-teman Nah, jadi di video kali ini Bang Cupers bakalan bahas juga ruangan rahasia Yang tentunya kalian belum tau ya cuy Karena disini itu adalah ruangan rahasianya itu Ada di lembah salju Wah, kita dapet langsung santa teman-teman Pas banget ya, kita bisa bikin santa Wih, dapet yang ini beruang krokodal Aku suka banget nih Oke, jadi sebelum kalian lanjutin lagi Kalian bisa ganti dulu skinnya Oke, jadi disini kita langsung aja ganti skin kita Ke skin yang tadi kita dapatkan ya teman-teman Nah, jadi skin kita yang dapet kita itu Dapet santa klaus Dan juga skinnya aku mau ganti ke skin beruang hijau Oke, next disini kita langsung aja Kita bermain ya woy Nah, jadi Bang Cupers skinnya sudah kece Dengan menggunakan kayak gini ya woy Nah, jadi Bang Cupers bakalan lanjutin lagi Untuk membahas tentang Easter Egg lagi Atau sebuah ruangan rahasia Yang belum pernah Cupers bahas di video-video sebelumnya ya woy Nah, jadi kali ini ada lembah salju Yang bakalan Cupers bahas nih woy ya Jadi kira-kira Bang Cupers Di lembah salju itu ada apa aja sih Bang Cupersnya Tentang ruangan rahasia ya woy Nah, jadi pastinya teman-teman juga Pasti bertanya-tanya ya woy Gimana sih Bang Cupers Ada apa aja sih Bang Cupers Tentang game Superbeer Alpenture Apakah ada ruangan rahasia ya woy Nah, jadi ruangan rahasia pertama yang Bang Cupers tau Itu ruangan rahasianya itu lumayan deket ya teman-teman Nah, boom Oke, oh Sini, sini Sini, sini Ah, kamu ngembak ya Nah, jadi woy Jadi di sini ada kayak semacam ruangan yeti gitu ya woy Jadi ruangan ini tuh gak bisa kita masukin woy Jadi kira-kira ruangan apa sih ini teman-teman ya Dan ada juga beberapa ruangan rahasia yang lainnya juga teman-teman Nah, jadi kira-kira itu ruangan apa sih woy ya Jadi kita harus pakai yang namanya terbang ya teman-teman Kalau kalian mau bahas misteri lagi coy Nah, teman-teman Kalau kita sudah terbang seperti ini ya woy Jadi kalian bisa masuk ke sini Nah, kalau gak salah di sini tuh gak ada apapun ya woy Cuman tekstur-tekstur biasa yang tidak ada apapun ya woy Tuh, ini gak ada hantu, gak ada apapun Jadi mungkin cuman, ya cuman kayak gini doang woy Tuh, cuman kayak gini-gini doang woy Tuh, nah kayak gitu ya woy Tuh, kayak kalian bisa lihat kan teman-teman Gak ada apapun yang ada di tekstur ini Nah, jadi Bang Cupers Kalau di bawahnya itu sih, bawah S itu apakah ada sesuatu Bang Cupers Nah, jadi di bawah S itu kayaknya sprayer ini ya teman-teman Coba kita turun dulu Ternyata woy, pas kita turun itu Ternyata ada hal yang tidak masuk di akal ya woy Ternyata kita tembus gitu ya woy ya Ternyata S-nya itu yang gak tembus Oke, jadi aku baru tahu juga Dan di bawah sini ada batu-batuan Dan juga ada pingwin yang terjebak di bawah S ini Oke, pingwin ini gak tahu ngapain woy Jadi di bawah sininya itu gak ada apapun lagi Selain pingwin tersebut ya woy Yang terjebak Bang Cupers Coba dong bebasin pingwin tersebut Bang Cupers Nah, caranya aku juga gak ngerti woy ya Jadi untuk cara bebasnya aku juga gak paham woy Nah, jadi next disini adalah apalagi Bang Cupers Nah, jadi untuk kalian yang bertanya-tanya Di ruangan-ruangan di Superbeer Aventure itu ada apa aja Nah, jadi ruangan Gergazi itu Sebenernya ruangan Gergazi itu di bawahnya itu kayak gini ya woy Tuh, jadi Bang Cupers coba dong Ke rumah Yeti Bang Cupers Ke tempat Yeti dong Nah, jadi untuk kalian ke tempat Yeti Yang bola-bola Yetinya itu Ternyata ini ada di arah sebelah sini ya woy Tuh, kita langsung bertemu Sang Yeti ya woy Kalau kita udah masuk ke area Sang Yeti ini ya woy Nah, jadi Bang Cupers colong dong Bahas kalau kita pergi ke Yeti itu Gimana caranya Bang Cupers Nah, jadi ya woy Kalau kita udah lawan Yeti itu kayak gini ya woy Jadi kayak gini ya teman-teman Nah, kalau kalian pengen ngalahin Yeti itu Kalian harus mengundurkan diri dari terbang ini coy Nah, teman-teman Setelah kita berhasil mengalahkan Sang Yeti Jadi tadi ada sebuah cut skin Tambahan yaitu ada cut skin yang namanya Ratu Lebah ya woy Nah, jadi Ratu Lebahnya itu Dimana sih Bang Cupers? Tadi kan ada cut skin Ratu Lebah ya teman-teman Nah, jadi ini Persinya itu Persi Old ya Seharusnya ada Saudara Baron Kalau ada Kalau kalian pakai Persi yang ada di Playstore Tapi yang aku pakai di sini itu adalah Persi Old ya teman-teman Alias Persi dulu Nah, jadi tadi kan ada yang namanya Si Ratu Lebah ya woy Jadi coba kita perhatikan baik-baik teman-teman Apakah kita bisa memanggil si Ratu Lebah tersebut Ke area tempat yang ada di sini ya woy Jadi Bang Cupers coba tolong Buatin dong Bang Cupers Gimana cara memanggil Ratu Lebah ke sini Bang Cupers Oke, kita bakalan coba ya teman-teman Kalau bisa Tapi kalau nggak bisa ya maaf banget Oke woy Jadi di sini kita berhasil memanggil yang namanya Lebah yang ada di game ini woy Tuh, kita udah berhasil memanggil yang namanya Lebah yang tadi muncul ya woy Tapi sayangnya Lebah ini tuh Kemana perginya aku juga nggak tahu ya woy Tuh, dia perginya ke area yang cukup jauh ya teman-teman Dari jangkauan Tuh, dia ada banyak banget Lebah teman-teman Ada berapa itu Lebah? Kita lihat ya Ada berapa Lebah di game ini woy Tuh, tuh, ada dua Lebah ya woy ya Di game ini ternyata ada dua Lebah Ternyata Lebah ini bukanlah Lebah yang ada yang tadi ya coy ya Jadi Bang Cupers tolong dong panggilin Ratu Lebah Bukan Lebah yang biasa Bang Cupers Oke, kita coba panggil Ratu Lebahnya coy Oke nih woy Jadi kita nggak berhasil memanggil yang namanya Ratu Lebahnya woy Tapi di sini kita berhasil memanggil yang namanya Rusa ini ya woy Atau Ratu Rusa Nah, jadi di sini kita ada dua Ratu Rusa tuh woy Di bawah satu, di atas satu Nah, jadi Bang Cupers coba dong Ratu Rusa itu diperbesar Bang Cupers Biar besar banget Bang Cupers Oke, kita coba berbesar ya woy ya Oke nih woy Jadi Raja Lebah atau Ratu Lebahnya itu bener-bener Bukan Raja Lebah Tapi Raja Rusanya itu bener-bener sangat besar nih woy Tuh woy Jadi di sini Raja Lebahnya Raja Ratu Lebahnya itu bener-bener sangat besar nih woy Tuh, kalian bisa lihat sendiri tekstur dari Rajanya itu sangat-sangatlah besar ya woy Dan di bawah sini ada banyak banget ruangan rahasia tuh woy Tuh, ini ada ruangan buat apa ya Iglo dan itu ada ruangan rumah Dan masih banyak ruangan-ruangan lainnya juga ya woy ya Dan di sini juga ada kayak semacam bola salju juga teman-teman Ternyata di tengah-tengah ini Aku nggak tahu bola salju ini fungsinya apa Dan kalau kalian tahu fungsi dari ini apa Mungkin itu easter egg atau apa Aku juga nggak tahu ya woy Nah, jadi ini teman-teman Raja Lebah atau ya Yang bisa dipanggil ini adalah sebuah easter egg yang sangat besar ya woy Dan Bang Cupers coba dong panggil Ratu Lebah Kan tadi Bang Janjinya udah mau panggil Ratu Lebah Bang Cupers Oke, jadi kita coba untuk memanggil Ratu Lebah coy Apakah bisa atau nggak Coba kita tengok ya Nah, jadi di sini Bang Cupers nggak berhasil untuk memanggil Ratu Lebah teman-teman Karena di sini katanya ada Raja Rusa Jadi kita nggak bisa yang namanya memanggil Ratu Lebah ya woy Nah, jadi teman-teman itu dia ruangan rahasia Dan juga sebuah easter egg yang ada di game Super BFM Tour Dan ini adalah sebuah lembah salju yang cukup menakutkan menurutku cuy ya Jadi menurut kalian menakutkan atau nggak Coba kalian komen di kolom komentar teman-teman Dan sekian dulu video kali ini Aku Cupers I di Papi Tinduris Sekian dulu video kali ini See you next video Bye-bye